Saya dengar cerita, kalau misalnya ada orang kesini itu punya masalah, punya problematika hidup, itu yang jati bisa langsung dengan bimbingan guru sejati membuka kitab suci. Terus kemudian ayat berapa itu akan ketemu solusinya itu bagaimana ceritanya? Benar apa enggak Tim? Jadi gini ya, itu sebenarnya bukan salah satu cara penyelesaian, tapi salah satu alternatif, eh siapa tahu kalau benar. Karena sebenarnya yang mengetahui itu adalah yang bersangkutan sendiri, padahal saya adalah pihak lain. Tapi umumnya dari kalau misalnya 10 itu, kok yang 9 itu mengatakan benar. Tembangnya, ya lah disinilah baru kita yakin bahwa kebenaran itu mutlak miliknya, guru besar ya. Jadi misalnya nih, orang yang datang kesini adalah Ashani, berarti kitab sucinya Injil. Ya biasanya kalau dijelaskan, dan Injil itu mereka semakin pas ya kalau Ashani. Itu artinya, dan dilihat dari kitab suci apa aja bisa. Bisa, bisa. Dan yang jati mempelajari semua kitab suci itu. Ya, tidak belajar tekun anunda, cuma paham ya. Tetapi kalau ditarik sebuah konglusi, kira-kira kitab suci itu yang dikata kemudian diperas, nilai-nilai yang dapatkan. Itu kira-kira poinnya apa? Semua kitab suci itu sama. Dan semua kitab suci umumnya, orang sekarang itu jarang yang memahami sebenar-benarnya. Misalnya ya, setiap kitab suci mengatakan itu di tauret, di cabur, di Injil, di Al-Quran ada. Ya, tetapi mereka tidak paham bahkan buah koldi itu apa sejenis apel, apa sejenis sawo kece, apa sejenis jambu. Tidak itu. Buah koldi itu apa? Indung telurnya wanita. Kalau indung telur itu dipetik, dikirim sperma oleh laki-laki, nanti akan memikul beban dosa. Artinya apa? Lahir menjadi bayi, memelihara, menjaga kesehatan. Itu dosanya? Dosanya itu. Besok kalau sekolah bagaimana? Kalau anaknya banyak itu warisanya bagaimana? Artinya itu. Itu yang disebut dosa. Dosa itu itu. Pada waktu roh suci masih berada di indung telur, di buah koldi, yang tidak berdosa. Nah, makanya setelah lahak, dan kalau dipikir di sini ya, ya sekarang kita ada agama, ya ada kitab suci, ya dulu. Dulu, pada waktu dulu kan belum ada kitab suci. Orang hidup sudah diciptakan untuk laki-laki dan wanita. Jangankan kok manusia, semua makhluk yang hidup, ya seperti itu. Ya kucing, ya sapi, ya gerbo, ya kuda. Anehnya lho, mereka itu kok ngerti semua, kalau itu gandengahnya. Hanya karena ini mas Indonesia, harus ada etika dan norma dan pengertian yang dalam. Oke. Jadi teman-teman semuanya, nanti di akhir sesi ini, tidak lama sih, kita akan coba membuka nasib masa depan Indonesia lewat kartu tarot. Tapi sebelumnya, silakan. Kalau teman-teman ingin berinteraksi dulu sama yang jati, barangkali nanti ada hal-hal yang ingin ditanyakan, yang jati. Barangkali nanti ada hal-hal yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Yang pertama dari Mbah Simbar, Taiwan, Nyimak. Terima kasih. Mas Agus, Mas Kuri, Nyimak juga. Dari Kalimantan Tengah, salam untuk yang jati. Sri Anto, Rahayu, Kalimantan Selatan hadir. Mbak Farida hadir juga malam ini. Mas Is, Nanto, Nyimak. Mbak Insa Dewa, Jogja hadir. Semoga bermanfaat, nah, amin. Aswata Mahadir, Rahayu, Chris Hansen, Jorlin, ini ya, komentar ya. Oh, Lailahnya mana Mas Indra, oke Lailahnya sekarang lagi ini, lagi apa, UTS, ya, lagi puas ya kayaknya. Jadi, harus neken, dan lain sebagainya, sehingga belum bisa ikut. Mungkin minggu selanjutnya akan saya seru undamingi yang jati Kusumo, ya kan. Gunung Kawi juga hadir, Madiun hadir, Krian hadir, Kalimantan Timur hadir. Waduh, banyak sekali yang hadir malam hari ini. Oke, kita lanjutkan yang jati. Jadi, sekali lagi, mau tarot, mau kitab suci, itu adalah alternatif untuk menyelesaikan masalah ya. Karena yang bisa menyelesaikan sebenarnya adalah diri kita sendiri, ya. Kayak orang pontang-panting pergi ke paranormal sana, paranormal sini itu justru malah nggak akan ketemu. Mencari guru sejati bisa nggak lewat paranormal? Ya, paranormal itu hanya memberi petunjuk ya, tentang guru sejati. Mudah-mudahan petunjuknya itu bener, ya. Asal orang itu memberi petunjuk, tidak ada background pamreh yang bermacam-macam. Misalnya, nanti kalau ketemu guru sejati, kayak nggak kesini lagi. Itu punya pamreh, ya. Itu yang nggak boleh. Yang nggak boleh. Rahayu yang jati dan tim Ngeji Roso. Salam dari Rahmat Mojokarto. Terima kasih. Jadi, untuk semua masalah itu sebenarnya orang ini sudah dipekali sama Tuhan itu lengkap, ya. Dan itu harus digali, dicari sendiri, lewat hening, lewat semedi, atau lewat ibadah yang lainnya, ya. Tapi yang menarik ini, yang tadi sempat mengatakan bahwa saya ini nggak tahu, suka sekali dengan yang namanya Buddha, ya. Sampai kemudian masa kecilnya Siddhartha Gautama, gitu. Saya ingin sedikit mengeksplore nilai-nilai yang ditemukan yang jadi kusumo terhadap perjalanan Siddhartha itu hingga sampai kemudian menjadi Buddha. Ya, itu bagaimana, ya? Ya, pertama kali saya itu sejak kecil, ya. Dan kalau mas Indra ke rumah saya, boleh dikata full patung Buddha. Mulai dari yang ukuran sekian sampai yang hanya kepalanya saja sekian. Jadi ada, ya. Nggak tahu. Satu, saya lihat wajahnya itu ganteng, gitu. Dan kondisinya itu tenang, kayak untuk ketemu guru sejati tadi itu. Tenang dan hening? Tenang dan hening. Modal utama untuk ketemu? Ya, hening itu sudah menyangkut kemasalah perasaan. Tenang itu fisik. Fisik harus tenang, ya. Supaya hening, ya. Oleh karena itu hening harus tenang, ya. Tenang supaya hening, gitu ya. Hening itu sebenarnya dikata meneng. Meneng itu diam. Oleh karena itu kalau saya misalnya bertanya lalu begini. Itu kelihatannya sepele sama adik-adik begini. Alah, gini aja saya juga bisa. Tapi begitu saya gini, itu berusaha untuk mengenalkan diri saya. Meskipun ada bom, ada apa-apa, udah gak mikir. Udah gak mikir. Misalnya disini kasih geluang, itu gak mikir. Itu mungkin yang kadang-kadang saya itu dianggap aneh. Misalnya pada waktu hiruk bikuk KLB di Surabaya, itu saya sendirian. Naik di depannya tank, naik ke tank. Karena mereka mau bubarkan. Waktu itu KLB, saya naik ke tank, dada saya, saya taruh di dalamnya meriem. Di depannya meriem. Ayo lepasan. Lepasan. Kalau pengen di Surabaya terbakar. Karena waktu itu, saya sudah perintah mereka. Kalau ada apa-apa buat saya kita bakar Surabaya. Demi revolusi. Demi revolusi. Baik yang jati, supaya teman-teman tidak penasaran nih. Kasiannya orang-orang di di, apa itu namanya, yang banyak yang di PHK ya. Jadi kemarin aja, akuan grup itu sampai merumahkan orang 150 ribu orang. Kasian semua, mereka butuh makan. Bagaimana COVID-19 yang tidak jelas asal-usulnya. Tapi yang jelas adalah, banyak yang panen keuntungan besar, khususnya dunia farmasi. Kalau asal-usulnya enggak jelas ya. Cuma yang saya lihat, bagaimana kemudian masa depan Indonesia, masa kini dan masa depannya itu seperti apa. Nanti dilihat dari kartu tarut itu. Bagaimana kita ketika sudah tahu, oh rolnya seperti ini, kita ada prepare, kita ada persiapan. Ini tanya tentang apa tadi? Kondisi masa depan Indonesia ini. Masa depan kita ya. Dulu sebenarnya pernah saya tanyakan ya, dengan tarut juga. Tapi karena adik-adik juga anu, nanti dua biasanya. Dua saya tanyakan, satu, cocok apa enggak? Satu, saya lihat secara manual. Sampai, atau mungkin 2024, 2024 ya. Oke. Oke, 2024 ya. Oke, ya. Kalau tanya begini. Ya Tuhan, suruh sekalian alam. Engkau lah yang mahasempurna dan engkau lah yang maha tau. Karena adik-adik kami dari Ngaji Rosso ini bertanya tentang keberadaan bangsa kami, minimal sampai dengan tahun 2024 nanti. Atas perkenanmu, semoga leluhur memberi bimbingan terhadap pertanyaan kami yang akan kami jawab lewat tiga metode. Metode pertama adalah metode gerak tangan kami, metode kedua adalah kitab suci, dan yang ketiga adalah kartu tarot atas perkenanmu. Ya Allah, semoga jawabannya tidak menyimpang terlalu jauh. 2024. 2024 kita mulai positif. Meskipun gerak, positif. Kalau begini, lancar. Tapi tetap gini-gini-gini, gerak pelan bagian biologis ya.